Halo guys Oke cuy, balik lagi bersama Q disini So ya, seperti biasa Kali ini aku bakalan bagiin lagi Kepada kalian, 10 addonnya Akan mempermudah survival kalian Gitu guys ya Dan ya, disi video ini 5 addon dulu Dan di video selanjutnya, aku akan lanjut Sampai addon 10 gitu guys ya Ada notif, oh biarin aja Oke, jadi Jangan lupa like, komen dan subscribe Sebelum ke addonnya Dan jangan lupa Untuk kalian yang mau request addon Silahkan request aja di kolom komentar Gitu guys ya Dan ya, so Jadi tanpa banyak basi-basi lagi Langsung aja kita masuk ke dalam addon Pertama coy Oh iya, buat kalian yang mau request, jangan request yang aneh-aneh Dan sabar juga Kalau belum ter showcase gitu guys ya Oke, so, lanjut Oke bro, kita sudah di addon pertama Namanya mini tools plus Vovvi 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 mode gitu ya pokoknya V versus Pio Mode Oke makanya myur selv semaroh and enjoy the vvvv mod ya begitulah guys ya oke untuk adon ini Gada berhak cur tapi cuma resortnya aja so jelas si nanya sejak kita masuk kedalam gamenya kecengi seperti biasa kita sudah masuk di dalam dalam gamenya jadi di Edom pertama ini kalian akan mendapatkan senjata yang kecil gitu bisa senjata kajian itu akan terlihat lebih kecil lebih mini dan lebih enak juga untuk player versus player gitu ya Oke atau Viver SP ya begitulah akan mempermudah banget dan Edom inovasinya aman banget karena gak ada behaviornya tapi cuma Resolvek nya doang gitu Joy Oke so jadi langsung saja kita buka inventory dan ya ini adalah senjata seperti biasa Yap seperti senjata seperti biasa tapi tampilannya menjadi kecil gitu guys ya Oke tampilannya jadi seperti ini juga dan ya semua mengatur sendiri kecil ya mantap banget guys ya kita akan coba peralatan-peralatan yang kecil ini Coy hmm kita mungkin lihat tampilannya doang Oke lelahnya tampilannya doang dan kita coba ambil em domba Apakah menjadi sedikit OP atau sama aja gitu guys ya Oke jadi ya tampilannya seperti ini nah pedang yang sangat kecil mini gitu guys ya Wow sangat-sangat imut banget gitu Coy Oke disini ada Iron VX VX nya jadi seperti ini disini ada sovel juga Wah ini pacul guys ya Oke boom boom oke mantap kita coba kita coba pedangnya apakah lebih OP dari biasa atau enggak gitu guys ya Oke kita coba boom 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 sepertinya ada menambah OP juga guys ya Oh lumayan juga mantap banget senjata sekecil ini sangat-sangat banget OP gitu ya Oke disini ada diamond X boom 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 wow wow domba kita dibunuh guys ah parah lo oke lah nggak apa-apa Oke mungkin gitu aja sih untuk add-on pertama bro kita sudah di add-on kedua namanya Armor Slime gitu ya siap Hello Halo juga Twitter Christopher 23093 by Christopher 22 itu isya ini ada kita biar biar juga nah ini soal sama aja jadilah saja kita masuk ke dalam game Oke seperti biasa kita sudah masuk di dalam gamenya lagi jadi di add-on kedua ini kalian akan diberikan emm or baru gitu isya or baru namanya Slime wui Slime bisa jadi or kita lihat apakah OP lebih OP dari inder ataupun sama aja men gitu gitu isya Oke kita agak tahu tapi kita coba aja dan untuk kalian yang di survival cek aja ke mcpd untuk lebih lengkapnya dan seperti biasa kayaknya sih oke nah sejak kita buka ke inventory di bagian short om sebentar di bagian search paling bawah disini banyak banget item dari add-on ini gitu guys ya Nah ini ada ornya yang mana yaitu LITI delimo ya pokoknya ini slime gitu gizya Oke disini ada blog punya juga nah ini untuk om ornya gitulah tampilan ornya gitu gizya dan ini ada juga Armor nya ada tools ada Armor gitu gizya Oke kita kita coba dulu ini doang boom boom Wow ternyata kita dapat efek juga gitu ya kalau pakai armor ini Oke mantap banget dapat efek Jumbo sama Regeneration 2 Wow sangat-sangat membantu kalian gitu ya uh mantap banget Oke ininya seperti itu jadi kita coba bloknya seperti apakah tampilan bloknya gitu ya kan boom nah ini adalah blok dari slime bukan-bukan dari slime sih tapi ini adalah nampilan dari or baru itu bisa sekilas sih untuk or untuk or ini ya Nah or ini ya mirip seperti om apa sih mirip seperti emeral gitu gisya Oke karena sama-sama warna hijau tapi ya ada bedanya juga ya karena cek aja sendiri untuk bedanya gitu ya kan Oke kita coba toolsnya dulu apakah op ataupun yang biasa aja ya kan Oke kita coba ambil pedang dulu Nah oke kita coba ambil domba lagi anjir tadi kebuang uang ya kan uang Oke kita sudah ada ludu mbak di sini bum 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 kita coba pedangnya Oke tuh Wow ternyata ini op juga gitu gisya Oke kita coba untuk em X nya boom Wow X nya juga satu kali hit gitu gisya Wow untuk tulisnya op banget dan untuk armornya juga op banget gitu gisya Oke gitu aja untuk add-on kedua jadi langsung aja kita lanjut ke add-on selanjutnya bro kita sudah di add-on ketiga kita namanya mainkan sales versi 2 gitu gisya mainkan silba emat ya Zeret ya begitulah dan untuk ini untuk add-on ini enggak ada bhp cuma Resolve-nya doang gitu gecoy Oke disini juga ada untuk fitur dari add-on ini dan ini ada pencet siok ini ada market pencepsi om mainkan 2016 mainkan 2015 2013 2012 2012 2011 Oke mungkin kita coba yang 2016 itu gesya Oke so langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Oke Bro jadi kita sudah masuk di dalam game Minecraft nya jadi di add-on ketiga ini kalian akan diberikan emm sebenarnya gak diberikan sih tapi akan mengubah seal atau perisai kalian menjadi lebih keren gitu gisya apa gunanya Bang mengubah doang ya gunanya memperindah doang gitu gisya akan memperindah seal kalian dan pastinya lebih keren juga gitu gisya dan tadi untuk add-on ini bisa diubah sesuai kemauan kalian untuk bentuk shieldnya gitu gisya Oke so jadi langsung aja kita buka inventory untuk ambil emm perisainya nah ini dia perisainya Oke so jadi kita coba dan ya untuk ini adalah bentuk dari mainkan 2016 itu gisya sebenarnya banyak juga ada main trend dari 2011-2016 lalu tadi yang eh ya kalian bisa coba aja sendiri gitu gisya untuk lebih lengkapnya silahkan kalian cek aja ke mcpdl dan pastinya untuk add-on ketiga ini aman banget karena gak ada behaviornya tapi cuma Reservic nya doang itu gisya Oke so jadi itulah untuk enggak ketiga jadi emm akan memperindah seal atau emm perisai kalian gitu gisya Oke bro kita sudah di add-on keempat namanya poids Minecraft expansion gitu gisya ayat ana terbok ya baca aja sendiri dan lebih hampirnya juga nah ini sejadilan saja kita masuk kedalam gamenya ya oke bro jadi kita masuk eh sudah masuk di dalam gamenya lagi jadi di add-on keempat ini kalian akan diberikan mulai dari tools yang sangat-sangat overpower dan barang-barang lainnya yang sangat-sangat overpower juga gitu guys ya ya pokoknya untuk lebih lengkapnya cek aja ke mcpdl seperti biasa dan bagi kalian yang disuruh tipa cek aja ke mcpdl lagi untuk cara crafting ataupun cara mendapatkannya gitu kan Oke betul bung kita di kreatif langsung kita buka inventory di bagian search eh gak usah deh bagian search aja deh di bagian search paling bawah di sini banyak banget item dari add-on keempat ini gitu gisya mulai dari ada tools Armor dan lain-lain semacamnya gitu ya kan Oke dan mulai diri di sini ada om apa namanya longbow Wow ada bow nya juga dan ada senjatanya ya kan Oke kita coba ambil emm pesnya Wow ada pistolnya juga nah untuk pedangnya aku suka banget gitu gisya dan ada juga blok baru Wow apa ini demonite demonite blok gitu gisya ya intinya seperti itu ya kita coba untuk ininya kita coba dulu armornya warna dan boom wow kok jadi beda warna gisya tapi ya keren juga boom wow boom wuhu sangat-sangat keren banget gitu gisya inilah untuk emm tampilan dari armornya dan kita mendapatkan efek resistance 2 sama health boss enam uh health boost 6 gitu gisya uh sangat-sangat OP banget untuk armornya ya kan Oke kita coba emm armor yang lainnya eh bukan armor sih item yang lainnya dari addon ini ya kan Oke disini ada soul heart pada Nick Wim apa itu stand of water Oke kita coba dulu sepuan domba disini untuk percobaan ya kan oke oke kita coba dulu sepuan domba yang banyak dulu uh nah oke dombanya udah banyak kita coba ini ada flat destroyer boom wow boom wow gak ada suaranya gitu gisya tapi langsung membunuh Oke kita coba kesana boom wow boom sangat-sangat OP banget gitu gisya disini ada void longbow dan ya kita mungkin harus ambil arrow nya dulu row-row Oke kita coba ambil yang biasa aja deh Oh kita ganti ini Oke kita coba dan aku gak bisa aja apakah harus pakai item yang lain Oke lah kalian cek aja ke MCBD yang terlebih lengkapnya gitu ya kan ini untuk shorthead Wow bisa dimakan gitu gisya mungkin akan menambah nyawa-nyawa kalian Oke disini ngeju film ini apa kok gue mungkin untuk item ini agak sedikit banget gitu gisya jadinya seperti itu dan ya kita coba aja ini as a staff of water boom wow ini sangat-sangat OP gitu gisya boom dengan kekuatan air ya kan Oh oke nah untuk seperti itu uh OP banget gitu gisya dengan satu kali hit doang nah seperti itu dan disini ada hail sound kita coba eh mana domba nya jir pada kabur Nah ini dia domba ya boom 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 wow 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 ternyata ini dapat juga menghancurkan blog gitu gisya oke Uh mantap banget oke oke di sini ada nix-eids nix-eids sama apa ini Star Wars Wow Star Wars gisya Oh tampilannya seperti ini untuk Star Wars kita coba bunuh domba ya di sini dan boom Oh kok kayaknya bukan pedang sih tadi jadi ini gesya nah oke jadi seperti itu pokoknya iya pokoknya akan menambahkan item-item game yang op dan bermanfaat buat survei Pak kalian gitu gesya Oke bro kita sudah di add-on kelima namanya artifacts versi 0.3.17 itu gesya Yah ini kiosi enjoy ya enjoy itu gesya kalian harus enjoy ada bhp-nya juga ya sama aja langsung di kita masuk ke dalam gamenya Oke kita sudah masuk dalam dalam gamenya jadi di add-on kelima ini kalian akan diberikan item-item yang baru dan op banget gitu gesya mulai dari tools tapi gak ada armonet Iya tapi gak ada armor ada juga makanan baru ya kan tapi sangat-sangat keren banget ya artinya seperti itu untuk add-on kelima jadi buat kalian yang diserti pacik aja ke mcpdl untuk lebih lengkapnya dan untuk mendapatkan ataupun cara meng-crafting nya ya kan Oke berhubung kita di kreatif langsung kita buka ke inventory di bagian search paling bawah di sini banyak banget item dari add-on kelima ini gitu gesya mulai dari ada em makanan baru ada buku baru juga TNT book tuh ya ada item baru disini ada starter chest yuk kita coba aku penasaran sama ini gesya Oke kita coba ambil untuk om toolsnya dah ya untuk toolsnya banyak banget dan sangat-sangat OP banget gitu gesya di sini juga ada makanan baru mungkin makanannya nanti aja kita coba ya kan oke untuk untuk lebih lengkapnya kalian bisa coba aja sendiri ya kan Oke disini starter chest boom ini mungkin buat apa guys ya Oke lah kalian cek aja ke mcpdl lanjut Oke kita coba spawn disini boom 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 kita hari-hari menspon domba guys ya oke kita coba di sini kita coba di sini kita coba di sini kita coba di sini Wow kok gitu anjir Kuken Kukir Kukira Kukira clear seperti Bobo biasa gesa tapi jadi kayak pedang anjir Hai lihat nih hui kakakaya pedang tapi tetap ada eh Apa namanya Ah royanya gitu kan oke iki huiJesus mantap bangetini ada ada leading root kita coba dan boom Wow 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 ini sangat-sangat berbahaya gesya ini ada apa TRV kred Wow kita dapat efek weakness hajir dapat efek weakness ya kan okeh isi anda glass of wine Oh kita ini bisa makan juga gesya aku jadi puyong ini btw aduh kenapa aku harus makan ini jadinya begini gesya Wow aku bingung hahaha udah enggak Oke semungkin gitu aja untuk addon kelima jadi ya gitu aja untuk video kali ini jadi untuk addon 6-10 akan aku lanjut di video selanjutnya so kalian tungguin aja dan ya langsung kita ke outro nya dan ya otronnya apalagi anjir Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe saya keokomen diri sekian dan terima kasih hai 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 hai